Positif ini ya, seperti kebijakan investasi, omnibus law, itu adalah kebijakan yang positif yang bahkan membuat kita akan lebih sejajar atau bahkan bisa melebihi negara-negara lain dalam hal menarik investasi. Dan juga kebijakan-kebijakan terkait dengan human resources, kemudian terkait dengan ketenaga kerjaan, barangkali bisa kita selanjutkan. Seberapa besar pengaruh omnibus law ini untuk pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020? Karena kalau kita lihat sekarang ini juga kan masih penggodokan begitu, dan dibutuhkan waktu juga untuk penerapannya. Mungkin baru efektif di tahun 2021. Ya, betul. Tapi Indonesia kan sebetulnya sudah, sebenarnya masih merupakan destinasi investasi yang baik. Tapi dengan adanya perbaikan kebijakan ke depan, ekspektasi perbaikan kebijakan ke depan, maka itu akan membuat Indonesia dianggap lebih baik sebagai destinasi yang lebih baik di medium term. Ini penting sekali. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan lain, terutama kebijakan terkait dengan birokrasi, kebijakan terkait dengan ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Itu penting untuk kita perbaiki juga. Untuk birokrasi sendiri, spesifiknya itu seperti apa Pak Edimon? Itu harus terkait dengan peraturan-peraturan kita ya. Kalau peraturannya sudah makin simpel nantinya, birokrasinya juga harus makin efisien. Itu yang penting. Sebetulnya, kalau kita lihat lebih jauh, sumber pertumbuhan itu kan tidak jauh-jauh. Satu kapital, satu dari segi labor. Di tengah-tengahnya itu ada birokrasi. Jadi, kalau kita sudah bisa menaikkan investasi, kita juga harus bisa membuat dan berusaha untuk menggunakan investasi secara lebih efisien. Di situ letaknya birokrasi, bisnis klimat, dan lain sebagainya. Artinya termasuk perizinan juga Pak, ini kan yang paling sering dikeluhkan juga oleh para investor asing. Setuju ya. Ada peraturan-peraturan yang tidak penting, perizinan, itu yang semua terkait dengan birokrasi ya. Lalu Pak, untuk foreign direct investment sendiri ini Pak, atau FDI, di tahun 2020 seperti apa? Kalau kita lihat di kuartal 3 tahun 2019 ini, pertumbuhannya cukup tinggi, begitu hingga 17,8 persen. Anda menilai di tahun 2020 nanti proyeksinya seperti apa? Kalau menurut kita akan lebih baik, karena ini saya bilang tadi, walaupun tahun ini saja misalnya ya, kalau di dunia ini, flow FDI itu menurun sebetulnya, tapi flow ke ASEAN itu masih meningkat gitu, termasuk ke Indonesia. Kalau kebijakan kita baik dan progresif, saya pikir FDI bisa menaik juga gitu. Tapi FDI sendiri nggak cukup ya, kalau negara besar seperti kita, investasi domestik juga harus tumbuh dengan baik. Kira-kira kebijakan seperti apa nih Pak, yang bisa mendorong FDI secara spesifik bisa tumbuh lebih tinggi daripada 17,8 persen tersebut? Jadi kita harus punya destinasi yang jelas, kemana kita akan pergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi adalah satunya, investasi di manufakturing barangkali, investasi di turisme, investasi di beberapa hal yang sifatnya mendukung ekspor. Nah itu barangkali bisa di samping menaikkan pertumbuhan juga bisa memperbaiki posisi karena kawan kita.